Ada beberapa kebutuhan pokok yang kita bisa dibuat uang. Bagi contoh ada empat. Satu, tidur. Dua, makan. Maksud makan harus nikmat. Tidur, nyenyak, makan nikmat. Tiga, seks terpenuhi. Keempat, baru perasaan dibutuhkan eksistensi. Jadi, kali ini kita bicara masalah tidur. Tidur itu, dari tidurnya orang bisa tahu penyakitnya apa. Kan di dunia psikiatri itu pada dasarnya ada tiga penyakit. Penyakit yang akibat itu kita jadi terganggu. Apa saja. Yang dua ini, semua orang pernah ngalamin. Saya juga pernah ngalamin. Satu yang namanya cemas. Cemas itu artinya takut kehilangan sesuatu yang belum hilang. Sedangkan yang kedua itu depresi. Kalau depresi itu artinya udah yang hilang dari hidup kita. Hubungan dengan tidur itu, kedua penyakit ini khas sekali dia. Kalau susah masuk tidur, itu biasanya salah satu gejala dari cemas. Susah masuk tidur. Tapi kalau tidurnya saya gampang, saya nonton TV, saya tidur. Tapi nanti bangun jam 1 sampai subuh nggak bisa tidur. Itu namanya depresi. Di jalan itu bisa ketahuan. Pada orang, satu individu itu bisa dua-duanya. Bisa juga dia cemas dan depresi tercampur. Tapi biasanya kita sebagai terapis itu yang harus kita tahu mana yang lebih dominan. Apakah cemasnya atau depresinya. Karena satu-satu kita ubatin. Yang ketiga, penyakit yang namanya psikotik. Psikotik ini harus ada gejala-gejala yang khas juga. Ada dua. Satu halusinasi. Yang kedua delusi. Halusinasi itu artinya gangguan persepsi panca indera. Indera kita kan panca. Lima kan terganggu. Dari mulai pengecapan, perabahan. Penglihatan, pendengaran. Sampai lagi. Satu halusinasi. Dari kedua, dari psikotik itu ada yang namanya delusi. Delusi itu waham. Waham itu artinya satu keyakinan yang susah dikutip. Mohon maaf teman-teman. Sepertinya ada kendala koneksi ya. Dari dokternya. Coba nanti dihubungi dulu ya. Mohon ditunggu. Terima kasih. 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 Kita jangan tergantung slide. Santai-santai aja. Kalau slide kan bisa dibagiin. Atau mau panduannya slide. Tadi ada slide-nya nggak? Jadi, yang namanya slide-nya mana? Nah, jadi terapinya itu. Oke, terapinya itu. Pertama, kalau terapi psikoterapi itu ada tiga. Satu, psikoterapi. Dua, konsultasi keluarga. Siapa aja yang misalnya. Tresornya itu kita harus ketemu. Terus kita omongin. Tresornya bahwa siapapun yang jadi stresor harus ngerti. Teorinya sih, kita kalau jadi yang orang sakit, itu harus jauh dari stresor sebetulnya. Kalau mau lebih sempurna. Nah, yang ketiga baru psikoparavaka. Obat. Nah, di sini obat itu ada yang namanya tergantung indikasinya. Obat itu ada efek primer dan efek sekunder. Efek primernya itu misalnya obat anti cemas. Efek sekundernya apa? Ngantuk. Sedasi dia. Yang kedua apa? Misalnya obat anti depresi. Efek sekundernya apa? Ngantuk. Misalnya obat apa? Efek primernya anti psikotik. Efek sekundernya apa? Ngantuk. Jadi semua obat psikotropikal dan psikotropik itu kemungkinan, bukan kemungkinan. Memang efek sekundernya ngantuk. Jadi kalau kita kasih obat supaya tidur, sebetulnya dilihat dulu apakah dia cemas, apakah dia depresi, atau psikotropik itu. Nah, kalau misalnya tiga-tiganya nggak ada nih. Misalnya sakit gigi. Kan sakit nih. Apakah bisa operasi cabut gigi? Itu kan nggak jauh. Cemasnya sedikit lah. Atau depresi juga. Apalagi psikotropik. Jadi kita kasihnya obat tidur aja. Anti insomnia namanya. Anti insomnia itu sebetulnya di Indonesia ini yang masuk itu cuman melatonin itu bukan masuk kita. Melatonin juga obat tidur. Cuman dua sebetulnya yang ada di Indonesia. Yang masuk ke Indonesia. Satu yang golongan Zolpidem. Zolmia contohnya kan. Nama dagangnya Zolmia atau Sinok ya. Lagi golongan itu. Golongan Benzodiazepin. Nah, golongan Benzodiazepin ada empat. Dari mulai ringan, Estazolam. Nama dagangnya Estilgan. Kemudian yang agak berat sedikit lah. Itu namanya Bromazepam. Nama dagangnya Lekzepam. Dulu Lekotan namanya. Ada lagi yang berikutnya Nitrazepam. Itu betul. Nama dagangnya Dumulid. Nah, yang berikutnya ada lagi yang namanya Nimetrazepam. Nama dagangnya Lafol. Nah, kalau bicara obat figur ya cuman itu sebetulnya. Golongan Benzo sama golongan Zolpidem. Lanjut. Kalau lagi. Ya, lanjut. Jadi, kalau kita mau bicara masalah obat, ini bahasa Inggrisnya banyak ada problem dengan Benzodiazepin. Toleran dan dependen. Semua yang namanya psikotropik, apalagi narkotik ya, itu pasti dependen. Ketergantungan dia. Nah, segera dengan ketergantungan ini kan, kalau lihat teori-teori kan ada empat tahap itu. Pertama, coba-coba experimental use. Kedua, rekreasi. Pada saat dia senang-senang rekreasi, recreational use. ketiga, naik lagi, namanya situasional. Keempat, baru penyalahgunaan, dan kelima. Kelima, baru ketiga. Adik siri. Oke, terus, lihatnya mana? Nah, ini slip. obat-obat-obat psikiatrik bisa bikin seperti itu. Nah, obatnya macam-macam ya. Kalau yang dari, yang obat dulu, zaman dulu, ada namanya kloropomazin. Itu obat-obat antipsikotik yang, apa namanya, yang pertama kali ditemukan. Itu ngantuknya cukup ngantuk. Sekarang, yang agak modern, namanya borongan kloropin. Nah, lain-lain itu di Indonesia kurang. Kayak fluksamin itu. Ya, pokoknya, yang ngantuk banget itu kloropin sama kalau starequel apa tuh ya? Kalau starequel apa tuh ya? Kalau ini, kalau sapin ya? Kwan tiapin. Kwan tiapin. Nah, itu. Kwan tiapin tuh nama generiknya itu. Nah, itu ngantuk juga lah. Nah, kalau yang aktifating yang sana, itu antidepresan tuh. Bikin kita lebih semangat. Apa aja tuh? ada fluksetin, fluksetin, setralin. Oke, terus. Nah, insomnia sama somnolen tuh artinya ngantuk. Kalau misalnya kita minum obat ya, terutama jangan biarin kita tidur pagi sama siang. Malam harus tidur. Karena kalau pagi sama siang nggak bisa tidur ya, eh, tidur malam karena nggak bisa tidur. Sekarang, jangan kasih obat, apapun obat ya, jangan dikasih kalau ada efek ngantuknya yang pagi sama siang. Jadi, kasihnya malam aja. Nah, tapi ada yang bilang, obat ini cocok dong sama saya, tapi minumnya pagi. Cocok gimana sih? kan ngantuk. Jadi, kalau gitu, dikasih setengah dosis. Misalnya, ada yang cocok share well, makan pagi, aduh, tapi sebaiknya jangan makan tablet, makannya setengah tablet. Yang penting, obat itu kan cuma mediator membuat kita siap segalanya kan. Jadi, jangan sampai kita pagi-pagi minum obat, tapi ngantuk. gitu. Kalau menolong, itu. Gitu. Elah. Ilah. Ini masuk lagi. Masuk nih. Halo, halo. Saya lagi ini, ikut webinar, Pak. Ikut webinar. Ikut webinar. saya di sini, di gedung uang. Gedung uang webinar. Ya, oke. Oke. Halo, halo. Halo. Udah masuk lagi nih? Ada yang telepon tadi. Halo? Udah ada suaranya? Oke. ini anti-psikotik, mood stabilizer, anti-depressant, ansiolitik. Nah, itu sama-samanya lah. Yang penting itu. Kalau dia anti-depressant, itu kita kasih supaya dia ada semangat. Jadi, jangan dikasih malam hari, sebetulnya. Di depressant. akibatnya apa? Nggak bisa tidur dong. Nggak? Kalau anti-cemas, kasih yang, kalau dia nggak bisa tidur, kasih anti-cemas yang ngantuk. Misalnya apa? Lorazepam. Lalu anti-cemas. Dia bukan obat, bukan obat anti-insumnya. Obat anti-cemas. Efek primernya. ada lagi? Mungkin masih banyak setnya. Kita lanjutin. Apa namanya? Tanya-jawab. Nanti kalau tergantung set, bisa amal nih. Iya, saya tadi juga udah ini dok, ngomong ke para peserta, karena kan dokter sudah berpesan kepada saya kalau pemaparan hanya singkat, lebih mengedepankan untuk Q&A tanya-jawab, karena lebih efektif, jadi komunikasinya dua arah. Jadi sekarang kita persilahkan siapa yang mau nanya, angkat tangannya nanti dibuka mic-nya ya. Maaf, sebelumnya saya ingin menyimpulkan apa materi yang disampaikan tadi. Jadi, tidur adalah kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh manusia. melalui tidur bisa diketahui sebuah penyakit seperti cemas, depresi, psikotik. Nah, psikotik itu memiliki gejala khas seperti halusinasi berupa terganggunya paca indra dan delusi berupa waham atau sebuah kepercayaan. Obat psikotropika terdapat efek primer dan efek sekunder. Efek sekundernya itu seperti mudah mengantuk. Semua obat psikotropika itu membuat ketergantungan. Obat psikotropika yang paling membuat mengantuk adalah obat klozapin. Obat psikotropika aktifating bisa membuat kita semangat seperti sentralin. Antidepresan juga diberikan untuk membangkitkan semangat dan jika cemas diberikan obat yang akan diberikan untuk mengantuk. Itu saja kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembahasan materinya. saya akan bersilakan untuk Q&A berikutnya. Baik dok, ini sudah ada yang masuk satu ya dari chat. Dari Herada Mayanti menanyakan dok, bagaimana kalau setelah minum obat tidur kue tiapin amaroks malah berdebar-debar gelisah dan oke. Jadi kita sekarang jangan sebetulnya nggak boleh bicara obat prinsipnya obat itu kan racun ya. Kalau dikasih orang nggak ngerti. Tapi kalau dikasih orang ngerti jadi obat ya. Jadi kalau ada obat yang bikin orang jadi susah berdebar macam-macam berikan gelisah berarti ada sesuatu yang kurang pas gitu dari obat itu. Jadi kita biasanya kalau tanya sama yang kasih obat nanti akan dievaluasi lagi obatnya. Jadi kalau misalnya yang ditanya obat kue tiapin itu kan kalau nggak salah itu serequel ya. Itu serequel ya nama dagangnya. itu berarti dosisnya harus dikurangin. Dikurangin sampai jalan nggak nyamannya itu berkurang. Kalau sudah dikurangin dosisnya masih juga ya berarti harus diganti. Semua obat sebuah obat yang namanya psikotropik itu nggak bisa di-stop gitu aja. Harusnya bring off. Kalau mau ganti ya ini tetap dikurang-kurangin tapi si penggantinya itu udah mulai masuk. Misalnya dia nggak cocoknya sama apa yang nanti kita kalau yang nggak cocoknya antivisotik ya kita ganti dengan antivisotik juga gitu. Yang cocok. Kan antivisotik itu ada macam-macam. Ada yang tipikal atau tipikal. Jadi memang kalau ada keluhan-keluhan yang nggak nyaman obat biasanya kita evaluasi. Jadi mungkin itu. Dan satu lagi kalau memang obat tidur itu jangan coba-cobalah dikasihnya pagi atau siang. Itu bisa mengganggu karena bioritmik kita ini hidupnya kan sesuai dengan bioritmik pagi yang nggak boleh tidur atau siang jadi jangan memberikan obat yang sedasi efek ngantuknya berat dikasih pagi. Tapi kalau ada yang bilang dia cocok banget obatnya dikasih pagi nggak ngantuk itu lain lagi berarti ada sesuatu yang udah berubah di kesimbangan neurotransmitter udah berubah di otak ini. Obat ini kejadian di otak di otak ada yang namanya neurotransmitter dan kalau obat antipsikotik itu neurotransmitter yang dominan itu dopamin namanya. kalau yang namanya anti cemas itu neurotransmitter namanya gaba gama aminobutrikasin kalau yang antidepresi itu biasanya serotonin jadi kalau sampai ada orang pakai obat antipsikotik yang tadi disebut kuitiapin ngantuk berdebar dan seterusnya berarti harus dievaluasi kemudian. Oke. Gini itu ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Ada dari Ajeng Norina Ayuning menanyakan dok saya kalau malam insomnia tidur pasti dini hari tapi tidur itu pasti sampai siang baru bangun karena saya juga lagi depres ingin menghindar ingin menghindar saja bawaannya itu kenapa ya dok begitu tapi belum minum obat ya dia enggak minum obat coba yang bertanya bisa tolong dikonfirmasi bisa on cam atau nyalakan mic-nya halo Ajeng Norina silahkan minum obat racik dok minum obat racik dok katanya obat racik nah kalau racik susah kita enggak tahu isinya nah dokternya itu kita kan sekarang udah jamannya transparan ya minta aja sama dokternya saya buat apa dok atau di apoteknya kita bisa untuk COVID isinya apa obat itu kan obatnya namanya obat itu kan beda sama herbal atau jamu obat itu kan itu kimia kimia proses kimia kimia dia pakai misalnya pakai metode kimia kimia itu kalau racik-racik ya bisa sinergis bisa juga saling itu tua sedikit ya nah jadi kalau misalnya coba deh buka deh apa itu isinya yang namanya racikan kadang-kadang oleh ajeng nurina obat raciknya ada alpra lexepam amitriptilin dan lodomer untuk malam dok maaf mic-nya ke mute bisa dinyalakan dulu mic-nya itu dikasih obat 4 macam lodomer itu obat anti-psikotik isinya haloperidol aprazolam lagi dia minum minum lagi nah itu obat-obat racikan itu kan bisa juga saling sinergis bisa juga saling lambat jadi kalau saya mikir kita ini sebagai yang mengalami kita bisa tahu obat apa yang dikasih lodomer itu obat anti-psikotik terus tadi alprazolam itu obat apa anti-panik anti-cemas di atasnya cemas itu panik nanti ada lagi obat apa anti-depresi amitriptilin itu obat anti-depresi kita dicampur sama dia jadi kita sendiri yang mengalami kita sendiri bukan dokternya jadi situ bisa merasakan ngapain gue minum obat anti-depresi gue udah gak ada depresi berkurang jadi nanti antara dokter sama pasien itu ada semacam dialog konsultasi mengkoreksi obat-obat itu saling mengkoreksi dok saya kan sekarang udah gak ada waham gak ada halusinasi gak ada juga pikiran-pikiran yang mengganggu dan sebagainya kalau bisa yang lodomer itu yang dikurangin dok dokternya nanti kurangin itu dokter yang bijak bisa begitu bijak karena bukan ketuh main kasin anti-piskotik aja campur sama amitriptilin lagi dicampur lagi sama alprazolam dicampur lagi sama apa yang gak tau lah itu hak dokter tapi kalau saya itu harus masing-masing dijelasin sama pasien sama yang minum obat kan pasien bukan dokter dia yang ngerti nah pasien sekarang harus ngerti saya masih depresi gak ini saya masih sedih gak saya masih ngelamun gak masih keluarnya mata gak masih ada pikiran bunuh diri gak nah kalau enggak kurangin dong obatnya saya masih cemas gak kalau enggak kurangin lah kalau soal nambah mau gampang kurangin ini yang rada susah tadi lama-lama tapering off kurangin ini gak boleh itu yang namanya terapi itu gitu sampai nanti didapatlah dosis yang optimal dosis yang cocok cocok apa dengan minum obat ini dok saya bisa ini dok saya hidup saya nyaman nyaman pokoknya saya hidup bisa tampil terima saya bisa sukses sehari-hari dan seterusnya itu pengobatan terus gitu karena pemberian obat-obat psikotropik ini harus ada tujuannya saya minum obat ini kalau ketiduran sampai jam sekian tadi itu gimana berarti udah melawan hukum alam kita kan pagi-pagi sebuah angun terus kita ada kegiatan semua pasien yang minum psikotropik itu harus minimal ADL-nya aktivitas daily living itu benar-benar oke yang dasar misalnya mandi pada saatnya tidur pada saatnya mengerjakan hal rutin pada saatnya gak usah produktif gak usah produktif yang penting dia bisa mengerjakan kebutuhan sendiri gak nyusahin orang lain itu ADL-nya nah itu yang harus tercapai dengan obat-obatan itu harus ada goal-nya nah kalau goal-nya udah tercapai baru kita kurangin pelan-pelan kita berhenti gitu loh ya jadi kalau tadi pertanyaan yang dari Bogor tadi tuh obatnya empat macam dicampur diracik itu harus dikoreksi ngomong aja sama dokternya dokter ini pasti ngerti kok yang ingin obat saya kok bukan dokter jadi nanya kok saya jadi gak bisa bangun pagi-pagi harusnya bangun pagi kan jadi harus cerita sama dokter dokter jiwa dokter jiwa dokter jiwa kan cuma dua aktifnya satu kalau orangnya diem dia banyak ngomong nah kalau orangnya banyak ngomong dia diem itu dokter jiwa jadilah pendengar yang baik itu dokter jiwa saya kan ya kadang-kadang orang gak ada waktu padahal yang namanya konflik itu masalah itu bukan dengan obat selesainya jangan salah cemas itu takut kehilangan sesuatu itu bukan dengan obat membuktikan bahwa itu gak hilang depresi bukan juga dengan obat dengan substitusi karena depresi itu udah ada yang hilang nah kalau psikotik psikotik memang harus dengan obat karena orang itu ada halusinasi ada waham itu susah dengan ngomong gak bisa selesai terus dengan obat kalau halusinasinya udah gak ada udah kurang ya kurangin juga obatnya jadi strateginya itu gitu terapi untuk yang orang psikotik kita dengan obat dulu dua minggu setelah dua minggu kita evaluasi kalau ada kurang ada yang berkurang dari bujalannya itu kita pelan-pelan kita obatnya kita kurangin terus aja ngomong karena hidup ini kan si pasien itu kan ada konflik nah konflik itu yang harus diselesaikan bukannya dengan obat saya udah banyak bicara hidup ini kan harus dua normatif dan produktif banyak orang yang produktif hidupnya hidupnya sukses tapi gak normatif normal-normal dilanggar nah itu tugas saya itu mencoba untuk normal-normal jangan dilanggar normal itu di atasnya tiga misalnya dia produktif sukses jadi dokter jadi profesor jadi apa jadi general tapi kok istri disakiti sama dia itu kan gak normatif kok anak disakiti sama dia kok dia gak tidur terus kerjanya dia gak normatif kok dia gak orang kerja dia gimana pokoknya gak normatif itu itu normatif itu urusan saya kalau produktif nanti kita bisa selesaikan berdua jadi obat itu membantu supaya kita pertama kalau bisa normatif hidup normatif sesuai dengan norma-norma yang berlaku normal yang berlaku gimana dok ya tergantung ini tergantung umurnya umur saya 64 sama yang bukan 64 dia beda normal gitu gitu loh jadi kita sekarang minum obat itu bukan bukan sesuatu yang goal obat itu mencapai goal itu mediator kalau merasa goalnya udah tercapai ya atau berkurang gejalanya obatnya dikurangi oke baik dok lanjut ke pertanyaan selanjutnya siang dok saya Amel dari Bogor jam tidur normal itu harusnya berapa jam totalnya sehari semalam lalu apakah penyitas BPD cocok menerapkan power slip atau harus tidur yang benar-benar tenang dan lama ini tidur itu kan kebutuhan manusia kebutuhan manusia yang gak bisa diberi dengan uang ya nah selama dia masih ada gangguan-gangguan yang sifatnya mengganggu halusinasi sama waham tadi itu ya dia harus tidur memang dikasih obat supaya tidur supaya hilang karena sebaiknya dia tidur mengenai jamnya kalau dia masih mau kerja berarti kan pagi gak usah tidur siang malam aja tidurnya biar nyumur tapi kalau dia memang sangat terganggu sama gangguan pada halusnya seorang dia harus istirahat namanya jadi memang kalau target obat target waktu dan terapi obat itu sesuai dengan tujuannya goalnya apa nah kalau dia misalnya udah seperti biasa orang dewasa itu orang dewasa orang dewasa itu umur 8 beda sama anak-anak anak-anak kebutuhan tidur 8 jam anak-anak dewasa berapa jam ya dewasa tergantung kalau dia orangnya produktif dan sudah normatif ya bisa tidur 3 jam juga udah oke misalnya gitu tapi yang jadi jadi masalah kan disini kan masalah tidur itu kan masalah refleks 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 apa gimana pada anak-anak itu yang penting refleks masuk tidurnya tetap misalnya dia karena anak-anaknya jam 8 itu udah ngantuk refleks ngantuk tidur dia nanti 8 jam kemudian dibangun jam-jam 5 pagi jam-jam 5 itu 8 jam tapi yang penting masuk refleks masuk tidurnya harus tetap jam-jam 8 sampai jam 8 sampai jam 7 itu orang-anak udah ngantuk kalau orang dewasa gimana refleks bangunnya harus tetap misalnya dia tidur jam 1 pagi tapi jam 5 harus bangun karena biasa jam 5 mungkin sholat subuh ya dibangun lah dia nah itu jadi refleks bangunnya tetap jangan jangan ngaco misalnya tidur jam 9 malam tetap bangun jam 5 7 jam 10 tetap bangun jam 5 itu itu refleks nanti aduh banyak kerjaan sampai jam 2 baru tidur tetap bangun jam 5 itu orang sehat tapi begitu bangun refleks aduh hari ini libur nih tidur lagi apa-apa minum air atau kamar mandi tidur lagi itu gak apa-apa yang penting refleksnya harus refleks bangun tidurnya itu harus 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 tetap ritmenya kalau ditanya jamnya tergantung kalau orang ada yang 3 jam tidur bangun paginya udah oke kalau orang dewasa kalau anak-anak katanya 8 jam saya sih pikir-pikir zaman sekarang zamannya covid itu yang penting kan antibodi karena yang namanya kalau antibodi kita kuat biasanya virus itu gak bakal masuk bukan masuk tapi gak bisa apa-apa antibodi ini bisa stabil cukup tinggi dan juga hanya cukup dengan dua syarat satu tidurnya harus nyenyak nyenyak ya bukan lama ya nyenyak deep sleep nyenyak yang kedua apa katanya harus jenis sinar matahari jam 8 sampai jam 10 pagi gitu yang lain-lain tamin nah itu dua jadi tidur harus nyenyak tidur nyenyak gimana sih dok tidur nyenyak itu ya gak tergantung waktunya tergantung dia bangunnya seger apa enggak jadi tidur nyenyak itu kalau bangunnya lebih seger kan tidur kan istirahat kalau abis istirahat kan harus seger banyak orang bangunnya tuh gak seger banyak orang minum obat tidur ya bangunnya gak seger nah itu salah harusnya seger namanya istirahat bangun seger gitu ya kalau ditanya waktunya ya relatif kalau anak-anak memang 8 jam soalnya dia refleks masuk tidurnya kan kira-kira jam 7 jam 8 kan udah ngantuk tidur lah dia bangun biasanya jam 5 jam 4 kalau kita yang dewasa sebetulnya bukan waktunya tapi pertama bangunnya harus tepat waktu kemudian seger itu tidur yang bagus oke baik untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Anggi Monika dokter jika obat psikotropika menimbulkan ketergantungan bagaimana cara membuat obat itu tidak ketergantungan jika kita sudah terbiasa meminum obat bagaimana cara penyitas diberhentikan dalam meminum obat gini semua obat psikotropika itu ada zat membuat kita ketergantungan itu dari tononya jadi bagaimana membuatnya supaya tidak tergantungan tidak bisa tapi tugas dokter itu bersama dengan yang bersangkutan kerjasama supaya obatnya diturunkan pelan-pelan atau diganti dengan obat lain supaya cocok lah supaya dia goalnya tercapai jadi psikotropika itu hanya diminum kalau ada goal goalnya apa sih dok misalnya ada pasien saya dok saya besok mau ujian saya presentasi dok ujian akhir sarjana satu terus gimana saya cemas dok cemas iya saya nggak sanggup nih kok kamu belajar gak saya belajar kok gitu iya saya cemas saya memang bawa saya orang cemas jadi saya bantu obat kasih obat anti cemas supaya dia lulus maksudnya bukan lulus presentasinya sukses lah nah udah gitu dengan obat goalnya itu presentasi lulus kan sukses nah akhirnya siapa itu dengan obat saya bilang sama pasien saya eh kamu kan udah udah lulus obatnya turunin aduh dok saya gak kuat saya kan abis ini pengen ramar kerja dok saya harus kewawancara jadi saya perlu obat itu lagi kok gitu oh boleh boleh ya selesai obatnya kan jadi goalnya itu supaya dapet kerja nah udah tes kewawancara lulus ya saya bilang lagi obatnya turunin selalu saya bilang gitu obatnya turunin turunin aduh dok saya gak bisa dok jangan dulu dok semuanya saya udah dapet kerja saya pengen kawin nih macam acara saya cemas boleh terus sampai seumur hidup boleh atau ada goalnya yang gak boleh gimana yang gak boleh yang gak boleh itu dosisnya naik itu gak boleh soalnya bisa apa bisa intoksikasi keracunan jadi tugas dokter itu sebetulnya membantu pasien dengan obat ini supaya tercapai tujuannya apa goalnya jangan minum obat gak ada goalnya salah harus minum obat terus goalnya psikotropic itu membantu supaya kita tercapai goalnya apa kalau goalnya tercapai turunin dong nah cara nurunnya gimana caranya caranya itu kan sekarang banyak orang gak sakit misalnya kamu lah kamu kan gak sakit tapi gaya hidup kamu gak sehat nah itu penting berarti yang harus diobati harus diperbaiki itu kamu harus sehat hidupnya hidup kamu harus sehat sekarang kamu mau sehat gak dulu janji sama diri kamu saya mau sehat gak kalau mau sehat harus ada korban korban apa dok korban lah korban ada dua pertama korban yang berat itu korban perasaan mungkin gak sanggup yang kedua korban waktu itu penting yang ringan jadi korban kamu kalau kamu sudah mampu berkorban waktu dalam hidup kamu saya rasa kamu bisa hidup sehat dengan hidup sehat itu obat kalau dengan otomatis berkurang bahkan gak mau pakai lagi obat jadi harus korban waktu untuk apa dok waktu itu tiga hal satu karena kamu gak sakit berarti seluruh dokter di dunia gak bisa nolong kamu untuk hidup sehat maksud saya gak bisa nolong saya cuma bantu doang jadi yang nolong siapa? coba kasih tau ada yang gak bisa bisa gak? coba komentar supaya kita hidup sehat menolong diri sendiri siapa namanya? Monica kamu egois enak jadi diri sendiri itu jawaban orang egois yang nolong bukan diri sendiri yang nolong itu Tuhan ngerti gak? kalau kamu punya Tuhan ya ada juga pas yang saya bilang dok saya gak punya Tuhan ya gak apa-apa yang penting kamu harus korbankan waktu untuk berdialog sama yang bikin kamu bisa tenang jadi kalau punya Tuhan yang namanya berdoa bukan bersyukur berdoa kita harus berdialog sama Tuhan kita berdialog aja berdialog itu artinya bukan bukan berdoa berdialog itu namanya cerita cerita sama Tuhan karena kita punya Tuhan kalau yang gak punya Tuhan sama satu zat yang bisa bikin dia tenang berdialog sama Tuhan Tuhan tolong saya kemarin gini loh saya gimana dok cerita aja sama Tuhan makin lama kamu cerita sama Tuhan kamu makin tenang karena yang bisa denger Tuhan kan mau mendengar kemudian dia juga sukanya diminta nah jadi kalau entri penidik sihat itu berdoa bukan diri sendiri gak bisa lah mana ada pertama kamu harus berdialog sama Tuhan berdoa minta sama Tuhan bukan kalau muslim itu bukan sholat sholat kan bersyukur ini berdialog ngobrol sama Tuhan cerita sama Tuhan makin lama kamu cerita sama Tuhan makin tenang jadi entri penidik sihat itu pertama kali berdoa yang ketiga nih yang kedua karena ada hubungan sama badan kita kita harus olahraga Monica kamu olahraganya apa? paling senang siap pagi kadang apa lagi? udah paling kayak sit up put up olahraganya lebih fokus ke arah olahraga ini sih kayak mengecilkan perut mengecilkan lengan kayak begitu itu namanya olahraga yang kurang berguna untuk dikses olahraga yang cocok sama kamu tuh olahraga yang ada lawan kompetisi main pingpong badminton tenis gunanya apa olahraga gitu? sebab kamu kan kalau semes orang kan bukan soal menang kalah ya kamu ketawa yang penting ketawanya itu kalau olahraga yang ketawa sama apa kamu kan jiwa jiwa tuh harus harus ngerti bahwa kita tuh harus keluar dari situasi yang sifatnya rutinitas itu ngerti gak? lari pagi itu kurang lari pagi kayak berenang kayak naik sepeda kayak apaan olahraga sendiri-sendiri gitu olahraga yang harus di lawan bukan soal menang kalah kamu dengan ada lawan tuh bisa interaksi siap kalah siap menang siap kalah siap menang dan ketawanya itu penting itu kedua satu tadi apa tadi? berdoa ya kedua olahraga adalah lawan yang ketiga yang terakhir ya Monica ya kamu harus silaturahmi nah silaturahmi itu bikin kita hidup sehat kita bikin kita lebih apa ya namanya bisa ngukur kita tuh termasuk orang yang normatif apa enggak silaturahmi silaturahmi sama siapa? sama temen-temen TK temen TK temen SMP temen SMA temen-temen lama yang satu umur yang jarang ketemu gitu gitu gimana kalau silaturahminya itu terkendala karena saya itu punya trauma dengan masa lalu saya dokter jadi saya sudah menyelesaikan apa yang ada di masa lalu saya tapi untuk ketemu saya memblokin itu semua jadi saya enggak bisa buat enggak enggak mau buat ketemu mereka lagi gitu siapa? temen-temen mana kamu kan pernah TK pernah SD waktu saya SD dokter jadi saya pernah kan temen SMP kan temen SMP ada ayo tapi saya merasa kayak kurang penting aja gitu buat berurusan dengan mereka ya enggak kurang penting gimana dan temen masa temen kurang penting jadi yang penting buat kamu apa? kan kita masuk sosial teman-teman dekat mungkin saya lebih suka bertemu dengan teman dekat daripada teman-teman yang tidak terlalu dekat oke teman dekat kamu oke lah ini permakluman lah ya teman dekat kamu umurnya satu umur gak? satu umur dokter oke ada berapa orang? lumayan banyak ada gak sepuluh? ada oke jadi kamu sekarang ukur kamu ya misalnya si A setelah ngomong-ngomong sama dia dua jam aja kamu bisa ukur si A itu menurut kamu hidupnya lebih tenang gak dibanding kamu? si A ya kalau kamu dia hidupnya kamu anggap dia lebih tenang daripada kamu berarti dia di atas kamu satu ini seperti ini ada kendala ya dari dokter saya tahu soalnya gedung beliau karena saya pernah kerja di sana juga bareng beliau memang koneksi internetnya wifi internet tuh kadang-kadang suka tru naik gitu saya paham gitu oke mungkin Mas Regi bisa bantu buat hubungi dokternya oke untuk teman-teman lain mohon ditunggu ya siap-siap terima kasih di atas kamu di atas itu lebih tenang daripada kamu berarti kamu harus belajar pulang lagi gitu loh jadi hidup sihat itu ada tiga tadi satu rahmi yang kedua apa namanya olahraga yang ada lawan tiga berdoa dengan kamu lakukan tiga hal ini itu gaya hidup sihat pasti kamu gak bakal lagi minum obat obat jangan jangan ke obat gitu orang pake hutau aja pake heroin tuh suntik atau pake apalah nakobanya kalo udah lakukan tiga hal ini gak pake lagi itu yang berat-berat tuh yang adiksi banget tuh dokter jadi buat memberhentikan obat itu dosisnya harus diturunin pelan-pelan ya dokter oh ya itu soalnya saya pernah waktu itu apa namanya karena depresi saya kumat lagi terus saya pahami saya pikiran saya semakin untuk menyakit diri saya sendiri itu makin parah dosis obat saya dinaikin cuman setelah dosis saya dinaikin disitu apa namanya kepala saya langsung sakit langsung jantung saya berdebar-debar disitu saya berhenti buat minum obat tapi saya tetep pelanjutin minum obatnya terus waktu ketemu dokternya saya bilang disitu saya diganti lagi obatnya ke resep sebelumnya oke iya jadi jadi dosisnya itu yang tau kan dokter dosis kan jadi kamu jangan ngobatin diri sendiri apa itu tak bisa dokter itu kan bisa tau karena kamu cerita jadi kamu cerita aja dok saya minum obat ini makin enak saya makin ya pokoknya ini gak nyaman lah nanti dokternya akan yang namanya dokter kalau ini banyak dia akan koreksi tuh sesuai dengan keluhan kamu gitu ya jadi dengan dokter dokter kamu rasanya kamu butuh waktu sebetulnya butuh waktu untuk cerita nah jangan cari dokter yang gak ada gak ada waktu cerita ngapain emang ditukang obat apa gitu dokter jiwa itu ya dia sebetulnya cerita bukan obat mendengar yang baik itu loh betul jiwa nah kalau kita kamu gak ngomong ditanyain diajak omong tapi kamu supaya ada rapor rapor artinya rapor 24 jadi saya harus turun saya anak kecil saya gitu main-main gitu itu namanya semuanya nyambung gitu loh dokter terus gitu bukan dalam kan ada teori namanya transaksional analisis bukunya itu TA beli itu dimana-mana buku TA transaksional analisis ada parent adult child parent adult child jadi hubungan antara dokter itu dengan pasien itu sebaiknya sih misalnya pasiennya child kita harus minimal kita turun jadi adult lah jangan parent jadi kita harus sesuaikan nah dokter kamu itu kamu harus sejak ngomong tanya jawab lah sama dia sampai kamu benar-benar iya ya iya ya gitu bukan karena jangan ke dokter gara-gara obat obat cuma perantara doang jangan kamu tersiksa gara-gara obat padahal kalau bicara topiknya masalah tidur tidur itu memang kebutuhan pokok manusia yang juga gak bisa lebih dengan obat tidur ini orang gak bisa tidur kan ada ada tiga hal dia cemas dia depresi atau dia memang kegangguan biskotik gitu aja ada masalah masalah itu bukan dengan obat nanti tidurnya udah bangun tidur masalah pasti ada nah itu harus selesaikan masalah itu dengan cari jalan keluar ini mal makanya itulah gunanya konsultasi nanti dokter kasih psikoterapi suportif individu disupport kamu dia sama dokternya gitu loh oh gak bisa selesai dok kenapa karena stresornya dalam keluarga saya panggil namanya terapi keluarga gitu loh panggil ibunya kalau memang konflik ke ibunya gitu atau ibapaknya atau adiknya gitu jadi terapi itu macam-macam komprehensif jangan 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 bergantungkan diri dengan obat itu bahaya banyak orang keracunan obat berkasih obat kadang-kadang dia sudah sedangkan obat kamu mau bunuh diri obat dinaikin gimana emang sih enak-enak tapi kan begitu begitu selesai tidur bangun lagi sama juga konflik jadi pelarian itu jangan dengan obat pelarian kamu dengan cerita kalau udah kamu percaya sama dokter dan dokter jiwa itu sebetulnya 24 jam harus bisa dihubungi 24 jam dia harus kasih nomor telepon tapi ya mudah-mudahan aja jangan kamu ganggu dokter jiwa kamu SMS dulu dok maaf dok malam-malam bisa gak saya bicara karena masalah jiwa jiwa kan gak bisa kelihatan oke baik dokter terima kasih ya sama-sama oke lanjut ada pertanyaan satu lagi dokter dari Amanda menanyakan selamat siang dokter terima kasih atas pembahasannya mau bertanya adakah alternatif terapi untuk insomnia atau sulit tidur yang tidak menggunakan psikotropika wah ini pertanyaan bagus banget bener memang insomnia ini sebetulnya kalau bisa dengan bukan dengan obat tadi kan saya bilang obat itu kimia nah makin kamu bisa dengan obat-obatannya non-kimia herbal makin bagus ada nomornya melatonin atau jamu apa itu pokoknya sebetulnya obat itu kalau obat kan kimia cari yang lebih bagus kalau bisa tidur dengan yang non-kimia tapi sebaiknya kan dengan bukan dengan obat dengan juga dengan non-kimia orang supaya tidur minyak itu kan pertama harus capek jadi biasakanlah diri kamu capek capek apa dok capek fisik terutama warga kan pelatur rutin kedua ya capek pikiran bisa juga kan tapi harus seimbang supaya bisa tidur jangan capek pikiran nanti fisiknya gak capek gak bisa tidur juga jadi yang non-obat itu syukur-syukur kamu tidak dengan obat bisa tidur nah kemudian ada lagi dengan cara apa ada orang di hipnoterapi ada metode itu hipnoterapi ada lagi nanti auto-hipnosis diajarin kamu meng-hipnosis diri sendiri sampai kamu tidur bisa ada ilmunya nanti kalau ada waktu saya akan kenalin sama orang yang bisa saya sendiri gak bisa tapi saya bisa kasih tau orang jadi memang benar kalau bisa jangan obat karena obat kimia kan obat itu racun kalau dikasih orang ngerti jadi obat kalau bisa kamu beralih dengan herba itu lebih bagus jamu bisa juga jamu bikin enak tidur kan kemudian nanti ya pokoknya obat sudah harus dihindari untuk bisa tidur karena tidur ini kan memang kebutuhan pokok manusia tapi kalau misalnya dia bisa tidur dengan obat juga bagus kemudian kalau kamu mau enak tidur kamu harus tau kamu tuh punya masalah apa penyebabnya apa saya susah identifikasinya kalau saya identifikasinya kasih tau kalau susah masuk tidur itu namanya cemas kalau tidurnya gampang tapi terbangun malam hari sampai subuh itu namanya depresi jadi apa dok kalau cemas itu apa sih cemas itu kan takut kehilangan sesuatu yang belum hilang tolong jelasin sama dokternya saya dok saya takut kehilangan ini takut kehilangan ini padahal belum hilang kan itu dokternya akan cari jalan keluar supaya kamu bisa membuktikan bahwa itu belum hilang nah udah bisa gitu kamu bisa tidur tuh kalau depresi gimana depresi kalau depresi udah ada yang hilang misalnya kamu kehilangan orang dicintai ya tinggal namanya apa kamu sedih dan sebagainya gak bisa tidur juga tuh namanya apa namanya berkabung berkabung normal aja kan jadi kalau kita kehilangan namanya berkabung tapi sampai kapan sampai 6 bulan nah kalau 6 bulan masih juga sedih lamun dan sebagainya itu namanya depresi baru kamu nanti berobat kalau masih 6 bulan masih normal-normal aja gitu ya jadi susah tidur itu bisa bisa karena masalah kecemasan bisa juga karena depresi atau tadi yang saya bilang psikotik atau kalau tiga-tiganya enggak dong sih gak psikotik gak ada ketiga psikotik dan juga depresi bisa juga cepat nah pasti karena sesuatu misalnya apa tadi misalnya trauma cabut gigi misalnya sakit juga kan pos operasi sakit juga kan eh apa sakit itu gampang obatnya kasih aja yang memang benar obat tidur gitu ya jadi prinsipnya benar yang kamu tanya obat tidur itu memang yang terbaik itu kan obat tapi kan gak semua orang bisa gitu kalau udah punya masalah kalau ada obatnya pun lama-lama obatnya kita turun-turunin oke itu aja ya oke dok pertanyaan selanjutnya ada dari mas Regi menanyakan secara langsung silahkan mas Regi dok begini dok kan pembahasan kita kali ini kan mengenai tidur ya dok ya dan lebih spesifiknya lagi kan luarannya gak jelas luarannya gak jelas begini dok pembahasan kita ini kan sebenarnya tentang gangguan tidur ya terutama terkhususnya untuk orang-orang dengan borderline atau mungkin bisa nyambung ke kesehatan mental lainnya yang saya mau tanya gini nih dok setau kita untuk orang-orang dengan borderline personality disorder ini adalah yang utamanya kan adalah psikoterapinya ya dok ya 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 cbt-dbt atau apapun itu tapi sampai saat ini saya pribadi masih melakukan farmakoterapinya dok itu menurut dokter harus ada waktu yang harus saya tentukan atau waktu itu ditentukan oleh dokternya gitu dok karena juga kebetulan kan saya kan seperti dokter tau saya juga comorbid dengan skizofrenia dan bipolar ya dok ya itu yang menentukan waktunya tuh dari sayanya atau dari dokternya yang memberikan saya farmakoterapinya menurut dokternya berarti bukan cemas bukan juga depresi tapi nah jadi kalau gitu yang tau kan kamu sendiri keluhan tidur itu kan kamu sendiri yang ngomong sama dokternya dok saya sudah tidur dikasih obat sampai kapan sampai kamu bisa bisa-bisa tidur artinya kalau pertanyaannya yang menentukan waktu waktu minum obat apa maksudnya saya juga kurang maksudnya kan saya tau kalau kita orang dengan bodulan personality disorder ini lebih mengutamakan untuk psikoterapi untuk farmakoterapinya mungkin hanya ada beberapa timing yang idealnya berapa lama nah ini saya masih sudah lebih dari waktu idealnya saya masih juga mendapatkan farmakoterapinya karena kebetulan kan saya seperti dokter tau ada comorbid dengan bipolar dan skizofrenia tidurnya 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 itu masih ada gak itu dulu masih berarti ada gangguan tidur kan iya jadi kasih harus minum obat obat yang memang punya obat anti-psikotik anggaplah namanya bipolar tapi skizofrenia itu kan psikotik juga obatnya antik-psikotik obat anti-psikotik yang punya efek nantuk itu aja jadi artinya selama masih ada gangguan tidur tanpa obat itu kamu gak bisa tidur harus minum minta sama dokternya minta saya putur obat itu nanti dikasih nanti kalau misalnya kamu bilang udah enak ya bulan dua aja jadi jangan sampai yang tahu yang menentukan itu sebetulnya harusnya sih dua-duanya tapi yang lebih dominan itu yang bersangkutan makin banyak yang bersangkutan cerita sama dokternya mengenai gejalanya dokternya makin punya pertimbangan gitu khusus gangguan tidur gangguan tidur itu ada tadi kan saya bilang tidur itu kebutuhan pokok manusia yang gak bisa diberikan pokok dia harus tidur harus istirahat nah kalau dia gak bisa tidur tentunya dokternya juga khawatir tapi kalau pasiennya bilang ah dok saya tidurnya udah enak lega lah dia ayo dok ngobati tururin yang gejala lain gimana ya dok gejala lain saya depresinya udah gak ada cemas juga kurang ini gangguan pikiran-pikiran kalau namanya si sopren atau apa itu gangguan isi pikir bukan gangguan emosi isi pikir kalau namanya bipolar itu gangguan emosi terus harus harus dibedakan jadi aduh dok saya pikiran-pikiran aneh udah gak dok kurangin lah gitu ya memang harus ada ini harus ditanya siapa yang menentukan siapa yang minta ya sebaiknya yang bersangkutan dok obatnya kurangin dok kenapa kurangin soalnya kan udah kurang di jelas dokternya pasti setuju setelah dia tanya yang faktor lain makanya butuh dialog ini bicaranya kan topiknya tidur bukan yang lain jadi tidur itu penting karena tanpa tidur nyenyak yang gejala lain akan timbul semua orang semua orang itu mental health itu yang paling penting yang paling sering itu keluhan tidur ya dari yang ringan sampai berat itu yang saya temui saya temui selama terus kira-kira gini dok kalau misalkan kita sebelum tidur baik kita sudah minum obat atau kita mencoba tanpa obat dokter punya tips gak kita harus memberikan afirmasi ke otak kita itu seperti apa dok supaya kita tenang ini tidur itu kayak komputer bisa ditentukan tidur itu ritual tidur itu ritual jadi harus diritualkan seperti juga beberapa kegiatan yang lain tidur itu harus diritualkan ritual itu disiapkan gak boleh orang tidur gara-gara capek itu gak boleh dia harus kalau orang setua saya tidur gara-gara capek bisa sakit jantung banyak orang meninggal gara-gara tidur capek itu gak bangun lagi banyak karena tidur yang sehat itu tidur yang disiapkan misalnya kayak orang Jepang belum tidur minum susu dulu adang mandi dulu kan tidur itu menghadapi masa dimana dilewatkan tanpa sadar kita jadi tidur itu harus diritualkan ritual ini gimana dok diprogramkan program ini gimana dok tergantung situ misalnya dok malam ini saya pengen tidur jam 1 pagi kenapa jam 1 pagi soalnya saya pengen nonton bola nonton bola tuh abisnya jam 12 dok kok gitu oke jadi tergantung kamu kan soal tidur tuh tergantung kita bisa kayak komputer diprogramkan misalnya jam 12 udah habis bola dok oke tidur maksudnya jam 1 kan berarti jam 12 sampai jam 1 satu jam kan dalam waktu rentang satu jam itu kita siapkan lah misalnya mani dulu minum susu dulu terserah lah pokoknya ritual namanya ada juga orang gak dulu jadi udah jam setengah satu karena kita pengen itu jam 1 berarti setengah jam sebelum tidur tuh harus situasi tidur jadi masuk ke situasi tidur misalnya mulai rebahan mati dur mungkin ada yang biasanya mati lampu mungkin ya terserah lah pokoknya saya pengen tidur jam 1 gitu jadi mudah-mudahan setengah jam setelah disiapkan itu tidur mudah-mudahan itu normalnya gitu eh jam 1 belum tidur nah itu kan tunggu-tunggu setengah 2 juga belum tidur nah baru obat tidur diminum disitu jangan minum obat tidurnya setengah 1 jadi tidur itu harus diprogram harus dituarkan disiapkan supaya kita gak tergantung obat tidur gitu loh jangan jauh-jauh tidur karena capek wah itu memang sih sekali-sekali gak apa tapi kalau udah sering-sering gitu bisa terutama yang udah tua bisa gak bangun lagi loh banyak orang gitu ya saya juga ini dok kayak seperti yang tadi dokter bilang misalkan nih saya jam setengah 1 tidak menemukan rasa kantuk ya dok ya walaupun saya sudah melakukan ritual terus akhirnya di program dulu itu mau tidur jam berapa program dulu jam 1 setengah 1 itu harus siap tidur siap tidur artinya dalam situasi bener-bener mau tidur lah ya gak lampu kalau bisa pokoknya minum susu gitu pokoknya udah selesai lah terus gak bisa tidur terus itu sering tuh gak bisa tidur juga walaupun saya sudah melakukan ritual-ritual yang tadi seperti dokter bicara lalu akhirnya biasanya saya tunggu ini dok sampai setengah jam lagi saya tunggu nah ketika akhirnya sudah jam 2 misalnya dok ya sudah jam 2 baru saya minum obat dok minum obat tidur saya kan pakai yang antifisik otak sarakwalnya nah itu jadi itu jamnya itu yang seharusnya biasanya saya bangun jam 7 atau jam 6 itu jadi bangunnya jam 11 jam 12 dok oh iya karena obat itu ada waktu waktu kerjaan waktu paruhnya itu obat itu minimal 6 jam dikerja kan 24 jam dibagi 4 pagi siang sore malam pagi siang sore malam jadi harus diperintukan kalau misalnya mau nyebangun jam berapa mau nyebangun jam berapa kalau tidur jam 2 mau bangun jam berapa ya maksudnya seperti normalnya aja jam 6 udah bangun setengah dos minumnya sudah 2 jangan satu minumnya sudah 2 kalau saya kan sekarang masih konsumsi yang 200 dok itu saya potong sudah saya potong 4 jadi 50 sekarang kan itu setiap hari itu saya minum segitu karena kan dosis cerebral gak ada yang 50 jadi yang 200 itu saya potong 4 jadi 50 namunnya jam 10 juga apa harus saya potong lagi jadi 25 dok apa gimana kecilan ya kecilan tapi dipotong aja bisa gak coba aja bisa masih bisa dipotong gak seperempat gak bisa ya dari dari 200 ke 500 eh ke 50 terus dipotong lagi jadi 25 gitu maksud dokter dari 200 ke 50 kan berkebelah 4 kan iya potong lagi 25 atau minta obat di kapsul 25 karena gak ada sugesti juga tuh jadi minta di kapsul oke oke ngeti 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 paham paham tapi cocok ya sering well 25 eh 50 saya saya tadinya kan 400 dok setiap hari ya sekarang 50 cocok sekarang udah di di dosis yang 50 dok cocok cocok saya bisa tidur berarti tidurnya beberapa belasan gitu lebih ya tidurnya lebih jam 10 bangunnya kalau misalkan saya minumnya misalkan jam 2 gitu karena saya gak akan minum obat itu kalau saya gak gak sudah punya rasa kantuk misalnya ya seharian lelah kesana kesini gitu ya dok ya terus tidur tuh saya gak ngerasa perlu pakai obat karena sudah ada rasa kantuk tapi misalkan saya tidak ada kegiatan yang cukup berarti dan melelahkan sampai malam tuh gak ada rasa kantuk baru saya minum dok nah itu salah harusnya kalau mau tidur mau bangun jam 5 jam 6 mundurin waktu kerja obat kan 6 sampai 8 jam minumnya dimundurin jangan jam 2 minumnya jam 12 atau jam 11 gitu jadi ya semua diritualkan tapi diusahain kalau masih mau minum obat itu dimundurin supaya gak bablas bangun jam 10 obat kan ada waktu kerjanya waktu paru jadi dia ya gitulah namanya obat tapi individual juga ada juga yang 6 jam 8 jam jadi individual obat tuh gak semua orang sama tapi memang dia sekitar situ lah pagi, siang, sore, malam namanya ada obat yang 4 kali 1 ada juga obat yang 3 kali 1 8 jam ada juga obat yang sehari 1 sehari 1 biasanya demi malam atau ada obat yang supaya dia semangat minum pagi itu ada jangan minum malam nanti kalau minum malam gak bisa tidur nanti dia present pagi minumnya gitu oke thank you dok message oke selanjut oke untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Indi selamat siang dok maaf bertanya kemarin hampir 1 bulan saya gak bisa tidur malam saya pasti tidur jam 7 pagi dan bangun jam 12-an dan jadinya lelah dan momen ini setiap tahun selalu ada tapi tidak tentu kapan dan sampai kapan dok tunggu dan sampai kapan akhirnya ke dokter untuk periksa dan saya belum didiagnosa masih observasi BP itu apa ya masih observasi BP satu minggu awal saya tidur nyenyak tapi sekarang jadi tidak bisa BP sekarang saya doang obatnya dari bisa tidur malam dokter BP bipolar umur berapa ya umur berapa nih coba untuk saudari Indi bisa dijawab usianya 22 dokter umur 22 tahun dokter terus kamu gak bisa tidur terus bangunnya jam 7 pagi baru tidur biasanya setiap tahun ada momennya cuman gak tentu bulan kapan dok terus oh gitu 15 minggu 2 minggu tahun ini yang terparah hampir 1 bulan gak bisa tidur malam aja jadi tidurnya siang jam 7 jam 8 bangunnya jam 10 jam 11 tapi jadi capek sedangkan mau kuliah mau kitas lain gitu terus jam 7 pagi baru tidur kamu seharian ngapain malamnya ngapain melewati malam ngapain jam 7 baru tidur pagi jam 7 baru tidur dokter terus jam jam malam-malam ngapain karena saya nonton malam-malamnya ngapain baca komik baca buku sampai sampai saya pernah momen dimana jam 10 dok saya letakin semua handphone semua gak ada elektronik saya matikan lampu saya merasa saya tidur tapi saya berpikir dok tapi saya gak tau apa yang saya pikirin dok itu jadi itu itu gaya hidupnya kurang sehat jadi kalau malam-malam itu kan sehat kamu seharian ngapain coba pagi bangun coba dijelasin aja lukinitasnya gimana tapi sekarang udah oke udah bagus ya udah bagus di awal sekarang udah bagus dok minggu ini sayangnya kalau minum obat malam gak bisa tidur lagi sampai jam 2 sampai jam 3 akhirnya saya minum lagi obatnya double baru bisa tidur dok iya gak apa-apa itu kan namanya dosisnya kurang gak apa-apa yang tau kan kamu sendiri nanti kalau dokternya lagi kasih tau dok obatnya dosis kurang dok saya minum dokternya pasti maklum gak apa-apa cuman kan penyelesaiannya bukan dengan obat kamu gaya hidup kamu harus diubah supaya lebih sehat kamu heightnya normal gak mensnya normal gak height mensnya normal dok normal suka keputihan gak enggak dok bagus berarti belum sampai ngeganggu hormonal itu masih bagus jadi tinggal gaya hidupnya lebih sehat iya dok soalnya soalnya obat tidurnya bisa dikurangin obat tidurnya apaan namanya kemarin saya bentar dok saya ini dikasih Arlen Alena Enzyme 10 Frimania 400 Frimania 200 Fepezil Lodomer Atarax obat pagi siang dan malam dok yang malam aja ada case pada saat itu saya suka nanti tinggi-tinggi dok ya yang malam aja yang malam aja yang malam apa saya Enzyme 10 Alena Merlopan Frimania 400 Frimania 200 Fepezil Lodomer itu aja dok sama tropika karena klasik nah yang diminum malam apaan diminum malam racikan racikan iya segitu racikan sebanyak itu iya dok jadi yang pagi siang ada 35 butir kalau yang salah yang malam ada 35 butir pagi siang 35 butir itu peskiater gak sih apa bukan peskiater sama sama antara dokter jiwa bukan dokter jiwa yang masih dokter pskiater bukan yang memberikan obat pskiater bukan iya pskiater dok cuman dia nyaranin ke psikolog juga kok gitu ya obat itu banyak banget tuh tapi aduh ya memang mungkin kalau udah minum obat siang tuh pusing banget abis minum obat siang abis nanti iyalah agak pusing aduh aduh jadi memang harus dikoreksi obatnya tuh iya obat banyak banget tuh obatnya ada lodomer ada aduh banyak banget primania banyak banget obatnya obat kan kimia jadi kalau masuk ke makan masuk terus nyerangnya nyerangnya kerjanya di otak otak bisa aduh sekarang sekarang masih minum obatnya saat ini ya dokter saat ini masih minum obat itu masih dok masih sampai hari Rabu saya ada konsultasi psikolog paradit sama dokter psikiater juga kamu cerita aja deh mengenai obat itu bikin kamu pusing gitu nanti kan bisa bertawa dia bisa kurang-kurangin ya dokter terima kasih ya sama-sama oke berhubung pertanyaan dari saudari ini tadi adalah pertanyaan terakhir mungkin teman-teman semua bisa on cam ya untuk mengikuti sesi foto bersama mantar akan ada yang screen capture foto foto dok ayo dok senyumnya manis ya dok teman-teman dipersilakan untuk con cam foto yang matah yang lain ditunggu untuk on cam ya cesya izin off cam ya soalnya lagi enggak ada dokter ikut ikut menengarkan gimana ces kabarnya baik baik dok baik oke itu di nepon gak cesya satu lagi tuh yang saya kenalkan oh belum dong belum belum dihubungin lagi nah kemarin kebetulan aku hp-nya ganti dok jadi nomernya tuh hilang semua gitu aku belum chat dokter lagi nih oke oke dok aku masih ini dok konsumsi zolpidem juga sampai sekarang tuh zolpidem mau tidur tuh oke oke dokter siap ya tolong ayo on cam dulu ya kita mau screen capture nih yuk teman-teman untuk mempersingkat waktu ditunggu untuk on cam ada saudari Indi Amanda ada Muhammad Reza silahkan ada Fira Fitridiyah Kusum Mastuti yuk ditunggu ayo dibuka dong on cam on cam kalau yang gak bisa gak apa-apa ya gak apa-apa kalau yang bisa di on cam ya oke sepertinya udah gak ada lagi yang mau on cam bisa langsung aja Mas Regi mau screenshot atau Monik atau siapa coba Monik tolong di screenshot ya Monik Pak Dokter relas duluan oke aku aja deh aku hitungnya sampai tiga ya ayo semuanya ready satu dua oke tunggu lagi satu dua oke cukup oke thank you semuanya terima kasih semuanya May bisa penutupan May ya jadi cukup sekian webinar kali ini semoga ada ilmu ataupun informasi yang bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian untuk biar gak ketinggalan webinar yang lainnya yang selanjutnya teman-teman bisa langsung follow instagram komunitas borderline personality disorder agar tetap update ya sama info-info terbaru tentang webinar ataupun tentang diskusi-diskusi orang lainnya oke terima kasih untuk waktunya teman-teman dan silahkan kalau yang udah mau live sampai jumpa terima kasih sampai jumpa semuanya selamat siang assalamualaikum insya Allah dadah ya dadah selamat menikmati selamat menikmati